Kita ada sesion yang menarik mengenai presentation on store design yang akan dibawakan oleh Bapak Martin Nugroho selaku Managing Director of Interior Logic dan dipandu oleh moderator Bapak Budi Salim selaku Presiden Director Citrus Department Store. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, silakan Pak Budi dan Pak Martin. Oke, berikan aplaus untuk panelis dan moderator. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi mendengarkan paparan dari Pak Martin Nugroho. Pak Martin ini lulusan dari Australia, tapi pengalaman itu sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Tadi sempat bicara dengan beliau, ternyata beliau berada di balik suksesnya desain dari Canggi katanya. Waduh, luar biasa ya. Kok jadi pressure ya? Dan juga ini topiknya menarik, pertama kan store design. Kita tahu desain itu menentukan kesuksesan toko kita. Kalau saya bandingkan ya kita bisa di Senayan kan ada plaza Senayan dan sampingnya desainnya berbeda, trafiknya langsung berbeda. Jadi saya rasa ini bisa membuat kita jadi berbesar hati untuk mendengarkan Bapak bagaimana rahasia supaya toko kita jadi rame. Dan topiknya juga saya lihat itu science behind. Waduh, kalau saya dengar science saya jadi ingat waktu Nokia jaya jatuh gara-gara BlackBerry. Karena kenapa BlackBerry punya science teknologi kan tinggi. BlackBerry jatuh gara-gara Google, Android. Science juga behind kejatuhan BlackBerry. Sekarang kita mau mendengar bagaimana science behind the store design dari Pak Martin Nugroho. Saya rasa dari kita pasti ingin mendengar ya, tertarik sekali. Moga-moga kita bisa keluar di sini dengan berbagai macam pencerahan. Jadi untuk selanjutnya tidak berlama-lama lagi saya serahkan waktu kepada Pak Martin. Silahkan Pak Martin, dia masih. Pok tangan dulu, pok tangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Topik hari ini adalah logic and pitfalls of retail design. Jadi kita akan diskusikan problem-problem apa saja. Campur-campur ya Inggris Indonesia ya. Jadi problem dan solusinya seperti apa. Dan biasanya itu trapnya apa saja sih yang problem di lapangan. So, supaya untuk saya mulai, mungkin boleh slide berikut. Jadi kita mulai dengan penafalan arti interior design dulu. Supaya semua orang on the same page. Because interior design itu tidak simple. Kedengerannya simple. Nggak semua orang bisa jadi interior designer. Interior design itu ada tujuh bagian. Yang pertama space. Of course dimension-nya harus ada dulu. Kalau nggak ada dimension-nya, nggak ada yang untuk di-design. Lalu berikutnya adalah line, which is vertical, horizontal, the dynamics of the dimension. Supaya semuanya lebih, gimana ya, menyatu, jadi satu kesatuan. Yang berikutnya adalah color. Setelah spacenya ada, color masuk. Color masuk ini untuk mood-nya berubah langsung biasanya. So, color is very important in a design. Bukan asal pilih. Berikutnya, setelah color adalah form. Harus ada bentuk. Begitu udah ada color, udah ada bentuk. Kita masukin yang namanya pattern. Pattern adalah yang berikutnya, yang another interesting item to discuss. Jadi dengan adanya pattern itu, everything gets together, become one item. Nah, kalau udah jadi satu item ini, itu kan semua yang bisa dilihat saja. Maka itu kita masukin item berikutnya, which is texture. Bukan cuma dilihat, tapi juga bisa disentuh. Ada texture. Nah, texture ini menarik, karena ini korelasinya dengan item berikut, which is lights. Kalau sudah ada lights dan texture, texture itu kan 3D. Jadi kalau ada lights itu, semuanya bayangannya beda. Ada bayangan di sini, bayangan di sana, semuanya kelihatan 3D dimensi. Cuma problemnya adalah, biasanya lights sama pattern itu gak pernah diperhatikan. Kalau menurut saya ya. Next slide, please. Interior design dibagi dari sudut pandang saya, residential dan commercial, which is today, we're gonna be talking about commercials. Next slide. Commercial dibagi lagi. Ada office, ada restoran, ada hotel. Hotel tricky ones, because hotel is a place to stay, but actually it's regarded as commercial. Mall, retail, warehouse, and industrial. And today we're gonna be focusing on talking about the retail. Retail stores only. Next slide. Store design. The logic behind store design itu yang penting kan sebenarnya, pertama branding. Setelah brandingnya ketangkep, masuk ke exposure. Karena kalau udah ada branding mau ada exposure dong. Kalau gak ada yang lihat, percuma. Nah, dari exposure inilah dapat namanya sales. Cuma kan ini semuanya sebenarnya science, yang boleh dibilang bukannya science seperti rocket science. Cuma ini logika gitu. Kalau ini gak kena, desainnya di for nothing. Next slide. Oke, so desain itu ada psikologinya. Pertama estetik. Estetik ini gimana waktu orang dari jauh melihat Anda punya store, itu tertarik jalan ke sana untuk melihat dulu. Kalau udah jalan ke sana, yang berikutnya adalah fokusnya kemana. Jangan semua storenya itu desainnya ambur adul, orang gak tahu mau melihat kemana, akhirnya jadi lose interest. Nah, kalau udah ada fokus, berikutnya adalah attention. Udah fokus dia attention, attentionnya pasti ada pas lewat. Ini toko kok bagus juga ya, fokusnya kemana, attentionnya ada, wah barangnya bagus. Yang orang lupa attention span ini penting. Kalau udah attentionnya muncul, satu detik dan sepuluh detik itu makes a lot of difference. Kalau kita cuma lewat doang, lihat oh iya bagus, terus dia lewat. Itu gak capture apa-apa. Tapi kalau attention spannya itu sampai lima sampai sepuluh detik, berarti itu orang udah literally tertarik either sama desain of the store, atau sama item tertentu yang mereka looking for. Jadi, itu sangat penting. Lalu setelah dia udah ada attention, nah ini masuk ke sales. Sales kita ini harus bisa bikin mereka merasa comfortable. Kalau mereka gak comfortable, mereka gak akan masuk. Pernah gak kalian jalan-jalan di toko, didatengin sama sales, orang malam jauh. Soalnya kenapa? Itu jadi gak ada comfort levelnya, hilang. Orang ditakutin untuk masuk justru. Ya, kalau saya ya, saya orangnya pemalu, jadi kalau datengin salesman, saya pergi. Tapi kalau misalnya comfort level itu ada, nah itulah dimana merchandising mulai masuk. Merchandising ini adalah SKU dimana ada hero product, ada product yang secondary, ada juga clearance sales, itu kan semuanya delayed on the design, with the science behind it, where people sebenarnya ngeliat kemana dulu, apa yang mulai jual, apa yang penting. What do you need to see, and actually sisanya perlengkap. cuma kan kalau tidak ada sistematisnya, cuma asal taro, it's not gonna work, gitu loh. Nah, kalau udah merchandisingnya bagus, of course pricing. Kalau pricingnya gak karawan, juga gak ada yang beli. Jadi closing the sales itu ya, berdasarkan dari semua item yang ada di situ, bukan cuma satu saja. That's the thing that I actually called the whole customer experience. Next slide. Psychology of design. The attention will turn into influence, dari influence jadi interest, dari interest berubah jadi emotion. Kalau orang udah emotion, kena impulse buying. Ini kita jadi ngajarin orang yang enggak-enggak nih, apa ngajarin tukang retail, gimana cara cuci otak, gimana orang dari ngeliat jadi beli, padahal gak perlu. Pengen enggak, tapi beli aja pengen. Habis ngeliat tertarik begitu kan. Nah, impulse buying ini penting. kalau tidak ada impulse buying, itu gimana ya, kita berarti gak dapet dia punya emotion, dan gak dapet interest yang keras. Jadi, design store itu adalah, gimana caranya supaya, ini customer diam di dalam, ngeliat item yang mereka mau, dan mereka di convert sampai membeli. Nah, itu udah kerjaannya sales. Cuma, store design tetap ada efek ya, sebab, apa item yang dilihat itu, menentukan mereka masuk apa enggak, dan mereka mau enggak beli. Next. Oke, nah sekarang bagian yang lumayan berat, kesalahan-kesalahan retail store di Indonesia. Jadi, saya ini dari Australia, ke Malaysia, ke Singapura, balik ke Indonesia, saya lumayan culture shock, sama yang namanya, design and build. Jadi, design and build ini, kalau misalnya kerjaan manager and above, in the design company, misalnya kayak di Singapura lah ya, sebagai project manager dulu, itu, kerjaan saya enteng. Saya tinggal ngasih tahu ke yang di bawah, begini, 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 ordernya bagus, kontraktor ngikutin, jadi, di Indo. Begitu udah ke bawah sedikit, ini udah ngawur lagi, makin ngawur, sampai ke bawah, kejadiannya loh kok begitu. Nah, ini yang menurut saya harus sedikit diperbaiki ya, saya berdiri sini, bukan karena saya lebih pintar dari semua yang ada di sini, kalian pasti lebih berpengalaman, tapi saya berdiri di sini, karena saya mau share, pengalaman-pengalaman pahit saya justru, justru karena bodoh saya di sini. berikutnya, pertama adalah disconnection, between branding and captive market, store design. Pemilihan lokasi, pasti paling penting, desain itu sebenarnya kedua, kalau, ya gimana ya, kalau misalnya buka item yang luxury, at the wrong location, itu pasti captive marketnya gak ada. Kalau buka di right location, with the wrong design, orang juga gak masuk, saya ada satu contoh sebenarnya, one of the F&B owner di Indonesia, itu minta saya, Pak, saya mau bikin restoran, seperti yang saya pegang sekarang franchise-nya, tapi saya mau buka versi yang lebih murahnya, karena ini menurut saya mahal, kalau saya hajar versi murah, pasti laku. Oke, lalu desainnya seperti apa? Saya kasih desain yang menurut saya sangat inviting, dia bilang, oh enggak, ini lebih kelihatan kayak, apa ya, kayak fast food, saya gak mau, saya maunya itu, restoran saya mewah, tapi murah, jadi orang bisa merasakan sebuah kemewahan, dengan harga yang murah, seru dong, buka lah di mall yang tidak di main area lah ya, dia buka waktu itu di Aion Mall, BSD. Nah, konsepnya ada, cuma saya udah bilangin dari awal, itu desain agak mismatch sama dia punya konsep, kenapa? Desainnya terlalu mewah, pertama saya ngerti maksudnya apa, dia maunya seperti itu, cuma, waktu dijalankan di lapangan, problemnya adalah orang mau masuk pun udah takut, dari jauh udah takut, boro-boro berdiri situ ngeliat menunya, oh bakar-bakar, enak, kok cuma 75 ribu misalnya, tapi dari jauh orang udah mikir, wah restoran mewah juga, jalan-jalan 2 juta, gue udah nanya-nanya malu nanti, pas pak silahkan masuk, oh enggak enggak mbak, terus pergi lagi, itu kan banyak orang yang tanksin gitu ya, saya aja gak mau, takut. Nah, problemnya di sini itu adalah seperti itu, kalau menurut saya, lokasi penting, desain harus match location, to get the Yarkov Thief Market, tapi ini, gimana ya, kalau untuk desain yang brandnya tidak global, mungkin akan lebih mudah, karena dia gak perlu mengikuti certain guidelines, yang sangat strict, that they can actually play around it, tapi kalau untuk yang brand yang boutique size, new brand, new brand, misalnya saya, saya buka brand sendiri, ada tiga store, saya mau desain sendiri, mungkin saya lebih fleksibel, soalnya kenapa saya bisa ngikutin marketnya, saya tidak stuck dengan pengarahan luar negeri, yang menurut saya, aduh, gak kena nih, cuma saya terpaksa karena brand guideline, jadi itu pemilihan lokasi penting di situ, slide berikut please, oke berikutnya adalah ego, ego sama yang sebenarnya berjalan, jadi problemnya itu adalah, kalau saya sebagai brand owner, saya udah berapa kali ketemu nih, Pak, itu gak bisa, oh bisa, saya maunya toko saya seperti ini, brandnya seperti ini, nanti saya pajangnya begini, saya pajangnya begini, brand luxury, jadi mau dipajang seperti toko grocer, gak kena gitu loh, cuma egonya si owner ini adalah, saya maunya shop saya seperti ini, saya udah turun temurun seperti ini, dan saya gak mau dirubah, ya gak salah toko dia, cuma, ya susah gitu, sebab saya tahu misalnya di lokasi itu, dengan brand itu desainnya harus seperti apa, tim desain saya udah berbusa-busa menjelaskan, cuma brand owner bilang, tidak saya tetap mau seperti ini, sebab retail desain itu tidak seperti, desain rumah, kalau desain rumah itu adalah, saya mau rumah saya seperti ini, tangganya mau di sini, saya pintu masuknya sini, feng shui, saya harus ada blok di sini, nanti makannya di sana, beres, tapi kalau retail store, it's all about your products, what works best for your products, according to the design and branding guideline, without actually involving what you want, your ego itu harus ada the last priority, baru kena, soalnya kenapa tujuannya kan bukan untuk pamer, tujuannya untuk jualan, jadi kalau untuk jualan, ya kita prioritaskan customer behaviornya itu, kenanya di mana, nah itu yang kita capture di desainnya, next slide, ini yang lumayan kacau kalau menurut saya, failing to adapt a design, in the proper location, jadi kadang-kadang dari, ini saya berbicara sebagai kontraktor dan desainer sekaligus ya, jadi agak bias, dari segi kontraktor dan klien, kadang-kadang mereka tuh gak pernah, apa ya namanya, compressive survey on the item yang mereka mau bangun, jadi anggap lah misalnya, saya mau store design saya seperti ini, layoutnya seperti ini, ini foto lokasi, dah mulai kerja, tidak, harus tetap disurvey, sebab contoh di layout plan aja deh, di layout plan itu tidak ada yang namanya ceiling plan, beamnya dimana, listriknya dimana, kerusakannya apa, survei lokasi fasad pernah gak? nah begitu desain udah jadi semua, loh kok ngonol, dilihat dari fasad depan, kok di rendering cantik kok aslinya begini, ya iya pon depannya gak bisa ditebang kok, harus minta izin PMDA gak dikasih, akhirnya depannya ada dua pon ringin, terus kalau udah ada tiang listrik, kabelnya bertaburan, desainnya gak keliatan, cuma kan sebenarnya apakah bisa diketahui dari awal? bisa, karena gak disurvey, udah jadi baru survei, baru kecewa, itu fasad, di dalam, udah masuk, desain cantik, loh kok ceiling gue begitu? ya iya emang, beamnya ada disana, desainernya ngeliat, kontraktor juga diam aja, harusnya kan kalau digambar seperti apa, pak, ini gak bisa, tolong dirubah sedikit desainnya, lalu owner approval, kita jalankan, bukannya asal, oh iya yang penting gambar, ya ada ceiling ya, udahlah, ratain aja, soalnya kalau udah ngomongin retail, ini kan bukan rumah pribadi, desain, desain guideline for every brand, it's different, kadang-kadang kita cuma mau, ah logonya mentok nih, salah ukuran dari yang awal, yaudah saya gedein aja 20 cm, gak bisa, ada brand guideline yang harus diikuti, nah itulah jadinya makanya complicated, dan kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita, dan di lokasi, ya ngawur, contohnya seperti ini, kalau muka saya ditaruh disini, ya saya ngamuk, pas dipatahan, tapi sebenarnya pas dipatahan ini bisa gak direkenis dari awal? bisa, dengan adanya survey, dengan adanya common sense, logika, tapi kalau logikanya tidak dicek, asal, ya saya bikin grafiknya begini, semuanya gak bisa, semuanya itu harus namanya detail, jadi meticulous design itu, bukan kita rewel, cuma emang harus rewel, soalnya kalau ada detail yang miss, kita ruginya di waktu, rugi di duit, nanti buntutnya kontraktor berantem sama owner, contohnya ini deh, yang paling aneh, dia gak liat kan, disitu ada garis, artistic kid is, which is okay, artistic kid is fine, tapi begitu dibelah di tengah, jadi artistic kid dies, ya saya gak mau kirim anak saya ke sana, serem juga gitu kan, terus ini, ini sesuatu yang, mungkin ini is a meme, so it's something meant to be funny, seorang bilang, gila masuk di pojokan gitu tempat duduk, terus dia ngapain disitu duduknya gitu kan, ini sekarang kita ketawain, but it happens, pas udah dateng, bro kok, tempat duduk yang terakhir ini aneh ya, seletaknya ya, terus orang gak bisa duduk, sempit banget, kejadian, soalnya kenapa, designer terima layout, oh ya saya kerjain cepetan, oh tiga hari penawaran selesai, kirim layout, jadi, di lokasi, layout sama lokasi aja bisa beda 2,5 meter misalnya, 2,5 meter ini, kedengarannya kecil, tapi mematikan, store Anda jadi lucu gitu loh, di pojokan ada pojokan gak kepake, itu kan semuanya dari awal itu bisa dipikirin, kalau disurvey secara komprehensif, nah ini yang suka di miss, karena orang mikirnya desain itu adalah, wait, I design something that look good, but actually desain itu adalah kerjaan yang sangat tedious, gak sulit, tapi tedious, harus dipikirin semua logikanya, jangan sampai ada yang aneh, soalnya kalau ada yang aneh, entah salahnya siapa? your owner approve? ya, owner approve mungkin karena dia sibuk, dia gak cek sampai detail satu-satu, sebagai designer dan contractor, harus ada feedback, soalnya kalau gak nanti aneh, ini emang bukan something to do with store design ya, but if something like this happen, kan bikin malu gitu loh maksudnya, makanya itu yang harus dipikirin, next slide please, store design approve without realistic science behind it, ini juga aneh, cuma kejadian terus, saya mau semuanya digital, gak mau ada orang kerja di counter, oke, dia pake lah semuanya digital kan, terus saya bungkuk mesennya, umur saya, 60 detik saya mesenin, 2 burger, 1 es krim, kamu mau apa lagi, kamu mau apa lagi, terus udah 60 detik ini udah mulai getar, terus anak ketiga bilang, pas saya es krimnya gak jadi, mau hamburger aja, ya, tambah 5 detik itu berat loh, kalau udah 60 detik, itu penting sebenarnya, nah itu banyak yang dipikirin, lalu yang penting lagi SKU, Merchandising SKU ini sangat penting, sebab waktu di desain itu terus pikirin, apa yang ditaruh di sana, kalau gak dipikirin, nanti lucu ini, dan ini kejadian di Changi ya, bukan di Indo, udah desain, udah jadi, udah beres semua, approve semua, kontraktor selesai, dipajang lah, di duty free, itu botol alkohol gak ada yang masuk, mandek semua, loh saya udah ukur botol, botolnya gak salah, iya, tapi dia lupa, botol itu kan comes with a box, tambah box, gak muat semua, terus mau diapain, masa taruhnya miring, ya, itu kejadian gitu loh, dan SKU yang ini, ya ini contohnya mungkin a bit extreme ya, family care, tapi semuanya alkohol, ya mungkin dulunya dipakai, disitu family care items, terus kalau ada, aduh barangnya habis, yaudahlah, taruh jadi itu aja gitu, yang penting kan shelfnya ada jualan, cuma kan, mau ngomong apa ya, bingung juga saya gitu kan, oke, terus kalau ada kita ngomongin soal akses sekarang, akses, pentingnya survei ke lokasi itu, akan menguntungkan store owner, karena kenapa, banyak desainer itu tidak turun, atau kontraktor mungkin juga tidak membantu, untuk turun ke lapangan, untuk survei dulu, survei ini pentingnya apa, loh saya udah survei kok bener, kok semua layout plan nya, saya udah ukur lagi tinggi ceiling nya, iya, diukur gak lift barangnya, bapak itu buka toko, di mall orang, di kantor orang misalnya, nah, semua kantor dan mall ini, beda-beda, fit out guidelines, udah fit out guidelinesnya beda, loading bay nya beda, ada loading bay gak masuk truck ankle loh, terus kalau udah, tambah lagi, lift akses, saya pernah kerjain satu proyek, di kantoran, lift akses lebih kecil, dari lift penumpang, itu semua yang dibawa maksimum 2,1 meter, jadi kalau owner bilang, saya ada desainnya, kacanya gak ada sambungan 3 meter, gimana naikinnya, itu kan harus disurvei, supaya desain ini bisa dibenerin di awal, jangan sampai udah kalap, bawa barang, pak gak bisa masuk pak, tangga darurat, ya 20 lantai mati lah, itu tukang 6, itu happens loh, beneran, mobilization issue, wah ini rumah loh, jadi bukan gedung, gak ada masalah, rumah bisa dong, gak usah lewat-lewat, lift darurat oke, gimana, ada apa, saya pesen tempered glass, 4 meter x 2 meter, nyambungnya tanpa sambungan, kirim truck ankle dong, kirim truck ankle, mana muat, gitu loh, nah ini kan, gini-gini itu, simple, tapi, akan costly, and problematic, kalau gak dibikirin, item-item seperti ini, itu sebenarnya, ya common sense, tapi, ya susah lah ngomong lah, pokoknya, lucu kalau ngomong disini, saya sama orang kadang-kadang, common sense nya ada, nanti udah dibilangin, Pak, kan saya udah bilang, lift bayangnya segitu, oh iya ya, iya ya, loh terus, iya ya Pak, berarti gak bisa masuk, ya kan Bapak yang bikin, saya udah bilang itu gak bisa masuk, dan dia tetep bikin, nah, kayak gitu itu, ya harus dicermati lah, waktu dalam proses gitu ya, next pro, nah material issue ini, satu yang menurut saya, lumayan serem, jadi, banyak, untuk brand asing, especially ya, kalau international brand itu kan, brand fit out guidelines nya, pasti dari, ada yang dari Sachi Sachi, Raisson, Iris, semuanya, pokoknya international designer, so, these international designers, will design based on, the materials that they used to use, jadi mereka udah biasa, oh saya mau pakai begini, saya mau pakai ini, ini barangnya ini, ini item ini, spesifikasinya ini, nah, sampai di Indo, itu barang gak ada semua, masa mau import, solusinya adalah, biasanya, designer sama kontraktor yang lokal, harus source out for the substitute items, with the approval of the international vendor, supaya mereka bisa bikin ini proyek berjalan, dengan semirip mungkin, tapi approve dulu ya, soalnya di Indo itu banyak, satu gimana ya, ada satu kekurangan, dimana yang namanya approval itu tidak penting, oh iya ini lah, sama ini mirip, udah ganti aja, owner gak liat, nah ini yang paling anti saya, tapi ini kalau ownernya gak cermat, gak ketemu nih, tapi waktu alternatif substitut sembarangan ini, kadang-kadang akibatnya fatal, dan kontraktor ini, boleh saya bilang, gak semuanya ngerti, yang namanya installation method, jadi kadang-kadang kamu udah design, ini kebetulan bagus ya, cuma saya pernah ada, klien bilang, saya mau semua ceiling saya, di hall ini, it's all mirror, tapi saya gak mau ada frame, I want to be a frameless mirror, nyambung semua, kalau bisa tanpa sambungan, ya tentu pasti ada sambungan lah Pak, karena kan gede, tapi ya sambungannya, adumanis semua, pertanyaan saya adalah, gimana saya nempelin ke atasnya, kamu gak mau ada frame, ya gak mau, gak apa-apa, kita akalin, jadi waktu itu solusinya adalah, itu kaca dihajar, pakai lem dulu, ke triplex, baru dihajar lagi ke atas, dengan holo besi, holo besi juga gak bisa kecil, soalnya kenapa kaca itu berat, dan cerminnya kalau gak mau melengkuk, mau lurus, mau cantik-cantik, gak gampang pecah, ya tentu kita pakenya gak, mungkin yang 3 mili, jadi dengan seberat itu, mau digantung di atas, itu deg-degan juga loh, dan akhirnya saya nanya, sama ini install, ini vendor spesialis kaca ya, saya gak berani kerjain sendiri, saya bukan spesialis kaca, jadi saya nanya sama orangnya, pak ini kuat, alhamdulillah pak, saya bilang, wah kok kayaknya dia sendiri gak yakin ya, terus kata, pak ini kalau gak yakin, mendingan jangan loh, mendingan saya bilangin sama klien, kita kasihin frame, tembak ke atas, supaya kuat, kalau gak saya gak mau, bilang ke klien saya gitu, pak ini udah kok, kuat din, ya alhamdulillah, saya gak bisa jawab begitu kan, saya harus memberi kepastian, kepada klien, tapi kalau saya tidak dapat kepastian dari vendor, saya gak berani mastiin ke klien, makanya akhirnya buntutnya mati-matian, saya ngomong sama klien saya, kalau bisa jangan deh, soalnya kenapa, daripada saya iahin, bermasalah, dan, ya saya gak mau ambil tong jawab itu, gitu loh, sebab, everybody knows it's a risk, even supplier, gak mau kasih guarantee sama sekali, soalnya dia bilang, pak ini sih, bisa jatuh sih pak, cuma ya alhamdulillah semuanya aman, nah saya gak mau bergantung nasib saya disitu, jadi mendingan kita cari yang aman, gitu loh, kalau menurut saya, saya, I'm not a risk taker, over spec budget, ya itu sih common problem ya, kadang-kadang, designer ini, nah ini ada yang lucu, jadi proses desain itu, dari awal, owner kan pasti udah ada budget in mind, how much I want to spend on this store, so that, dalam hitungan ROI ini make sense, buka store disini dengan jual ini, saya balik modal sekian, nah berarti budgetnya udah ada, nah waktu budget udah ada ini, waktu ngomong sama designer, eh tolong desain store saya, budgetnya berapa pak? ya kamu hitung dulu, nanti baru kita pikirin, masuk apa gak budgetnya, ya didesain lah, plak, budgetnya 1M, yang didesain 8,5M, loh kamu desainnya mahal banget, ya iya kan bapak gak bilang, desainnya menurut saya bagusnya begini, sedangkan kalau dari awal sudah bilang, itu desainnya misalnya 1,5M pak budget saya, desainer ini, ya emang ada yang nakal ya, misalnya wah ini sebenernya 500 juta jadi nih, cuma ya udahlah kita desain sampai 1,5M aja, kita lebih-lebihin, ada, cuma kan balik lagi ke ownernya, ownernya mau gak seperti itu, kalau saya, biasanya saya akan bilang sama ownernya, pak budget bapak berapa? bisa dia bilang, saya sih budget 1,5M kira-kira, ya saya akan bilang, saya akan coba dengan desain yang ada, saya cap di 1,2, jadi nanti sampai tembus-tembus pun, ya 1,5M lah pak kira-kira, cuma kalau misalnya, menurut bapak ada yang gak perlu, ini gak perlu, ini gak usah yang semewah ini, ini mereknya tukar aja, jadi 900, ya saya gak apa-apa gitu loh, owner happy, saya happy, projectnya lancar, budgetnya gak karuan, jadi gak buang-buang waktu, sebab kenapa, desainer ada yang, satu minggu baliknya, ada juga yang tiga minggu, sekali bapak salah kasih budget, terus kalau ada, desain jadi, oh ya desain ulang dong, dari nol ya udah, dua tiga minggu gitu, lebih sempat minggu, oke next slide please, thank you, nah satu yang selalu missing di Indonesia, di Indonesia punya area design ya, yang saya notice itu, the art of navigation, jadi kalau saya dealing sama desainer asing, itu udah biasa, yang namanya the art of navigation, dimana owner sendiri, sudah mengerti total, saya maunya orang masuknya kesini, ini yang dilihat duluan, berikutnya dia akan dilihat sini, ini dia lihat apa enggak, saya gak terlalu penting, yang penting dia udah tertarik sama ini, dan dia langsung ke kasir, ini flow-nya ini sudah dipikirin, dari desain hotel, dari desain mall, sampai ke retail store-nya, tapi kalau disini itu, kadang-kadang orang banyak, ya pokoknya, ya ini kan saya cuma toko, bukannya mall, mengerti, cuma toko pun ada yang namanya customer flow, you harus tahu SKU mana, masuk mana, fokusnya di mana, merchandisingnya bagaimana, apa yang dilihat, apa yang dibeli, bukan cuma asal, ya pokoknya, ini tempat basah saya, orang masuk, udah lihat deh beli yang mana, beda gitu loh, jadi dengan customer flow yang bagus, store ini gak crowded, tapi gak ada yang beli, yang masuk itu semuanya udah teratur, dan semua mereka udah tahu, apa yang mau dilihat, dan kita udah mengarahkan mereka, ke arah yang dimana, nih disini loh, halo, jadi flow-nya ini, seharus udah diatur, gimana kita udah sebenarnya, mereka gak realize, customer itu gak realize, tapi udah diatur dari kita itu, seolah-olah kita udah mencuci otak mereka, otomatis mereka kesini, dulu, ngeliat sini dulu, gak tertarik, gak apa-apa ada produk yang ini, ini gak tertarik juga, gak apa-apa kita masih ada ini, gak tertarik juga ya silahkan keluar, cuma kan at least flow-nya ini ada, bukan cuma asal buka, udah semua orang masuk lalu-lalang, gak karuan, gak ada flow, penting gitu loh, next please, nah technical problem ini, adalah salah satu yang di Indonesia, bukan salah di Indonesia, di Singapura juga, cuma di Indonesia lebih, soalnya kenapa ya, menurut saya itu, disini kan belum biasa, pakai beginian, jadi begitu mereka mulai implementasi, mereka bilang, wah saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini, saya kalau bisa semua wall-nya ini, LED semua, biar keren, boleh, pertama, content manager-nya siap gak, begitu dipasang gak, karuan, stretch ini, stretch sana, sebelah item, sebelah gak pas, harus dibiasakan dulu, oke, content is easy, ganti content manager yang pinter, bisa di adjust, everything's good, terus kalau udah, maintenance, jadi kadang-kadang harus pikirin, kita udah main beginian, kita harus ngerti produknya 110%, kalau kita gak ngerti produknya 110%, jangan dipakai, karena kenapa? pertama, maintenance, begitu ada apa-apa, bongkarnya gimana? ada yang sampai bongkar glass wall, soalnya kenapa? lupa dipikirin maintenance-nya, begitu ada yang mati, glass wall harus dicabut, disilin ulang, cuma untuk ganti satu USB, nah pertama, akses, kedua, maintenance-nya ini apa? ada yang suka lupa, ruang udara, begitu dipasang, overheat terus, bentar-bentar mati, itu jadi kerjaan, dan kalau udah, masalah kerjaan begini, ini kan kita harus nambahin, satu SOP di retail store, dimana, store manager harus mikirin, mati gak tuh? mati gak tuh? setiap jam deg-degan loh, soalnya begitu mati, gak ada yang ganti, aneh, tokonya keren-keren, LED screen-nya gede, tulisannya restarting, warnanya biru gitu kan, itu malah menurut saya, kalau dari pendapat saya, itu negative branding, kalian memperlihatkan seolah-olah, ayuh, ini toko keren kok, tengah hari, videonya error begini ya, nah ini harus dipikirin, soalnya, yes, it can be cool, but it can be a double-edged sword juga, gitu loh, ini bisa negative branding sebenarnya, kalau kita gak maintain dengan benar, yang berikutnya adalah, ambience and store surrounding, kadang-kadang kita pikirin, kita punya store, mau seperti apa, desainnya, saya tempatnya disini, store-nya seperti ini, desainnya seperti ini, tak kalau udah jadi seperti ini, keluarlah 3D visual interpretation of your design, so waktu, ini udah keluar, pas udah jadi, loh, kok toko gue panas ya, loh, ya emang disitu, dari awal pasti udah panas, pertama, kalau misalnya mall tidak ganti, AC-nya daerah situ, berarti kan dari kita harus nambahin, misalnya ruangan sini harus tambah AC, ruangan ini tambah AC, ruangan ini tambah AC, dari mallnya sentralnya kemana, narik AC-nya, soalnya, ada di mall, waktu itu saya dapat kerjaan, klien saya itu di ujung, di paling ujung, jadi, AC-nya itu udah gak nyampe, dari awal ini kan harusnya udah didesain, kalau dia tahu disitu udah problemnya seperti itu, dia harusnya udah nambahin AC sendiri, atau ngomong sama pihak mall, karena store dia pas udah jadi pasti panas, dan itu dari awal pasti udah ditemukan masalah itu, kalau kita due diligence, and go to the survey duluan di awal, kita tahu kok pasti itu panas, kedua, lampu, jadi kalau kita ngedesain, tapi kita gak pikirin, kelilingnya itu seperti apa, jadi ini ada lagi, yang satu orang, dia desain store-nya itu, the whole thing itu bright, I want my store to be really bright, and nice and everything, yeah it's nice, it's bright, begitu masuk ke itu toko, because it's a store between store, it's a global travel retail, begitu dibuka di airport, toko dia kelihatan gelap, menurut perhitungan itu terang, tapi kenapa pas disitu jadi gelap ya, karena kalah mah, toko-toko sebelah, sama lampu di airport nyorot, jadi, again, kita mikir toko kita bakal terang, ternyata, kondisi yang di lapangan itu, yang kita gak perhatiin, gelap, kita kalah, soalnya kenapa, yang lain terangnya gila-gilaan gitu, nah disitu aja kita jadi ngerasa, kok my store gak achieving desain yang kita mau, karena ya itu lagi balik, kurang due diligence, jadi kita selalu kena di hal-hal yang kita lupa, kita gak perhatiin, padahal simple, itu logik, logic gitu loh, nah logic ini karena tidak diperhatiin jadi pitfalls, next one please, thank you, oke, jadi ini saya recap, my presentation is always very spontaneous and very short, store goal, good branding, great exposure, improve sales, psychological, cuci otak, catch attention, influence, generate interest, emotional imprint, then sales, pitfalls, yang tadi, disconnection lah, ego, design and location, design minus common sense, yang tidak, it's not really working, the missing consumer flow, technology problem, good or bad, not sure, but perlu dipikirin, karena gak semua orang bisa kerjasama dengan teknologi dengan baik, itu masih something yang kadang-kadang orang, ya keren ya, kayak toko itu, yaudah kita pakai yang gitu juga, ngerti gak itu produknya apa, bahaya gitu loh, ambience ya, ini ya balik lagi ke survei tadi ya, so my next slide will be, potential solutions, jadi potential solutions itu ya, yang pertama jelas, yang masalah branding ya, branding sama store location itu harus dipikirin di awal, jangan sampai, tabrakan, soalnya kalau tabrakan itu jadi sia-sia, sayang, kedua, yang store owner itu harus bisa, ya kecuali ini, with the absence of the global, global branding punya guideline ya, sebagai owner harus bisa, diperhatikan supaya, dari owner harus bisa, supaya lebih fleksibel, supaya itu desain, bukan seperti ego, tapi seperti yang dibutuhkan, well designer owner contractor, design work in hand, be meticulous in the design, actually is very simple, material choice, hati-hati di awal, customer flow chart, ask for your designer, for customer flow chart, technology, always double check, and always check the surrounding of your shop, the new one, jadi desainnya itu cocok dengan, sekeliling, bukan yang tadi aneh sendiri gitu loh, next slide, so now is actually Q&A, that's all about, the logic and pitfalls from me, luar biasa nih Pak Martin, saya aja sampai terkesima Pak, saya rasa sudah banyak yang mau bertanya nih, karena saya lihat presentasi dari Pak Martin, cukup bagus banget ya, bukan cukup Pak, sorry bagus banget Pak, nah saya persilahkan, apakah ada yang mau bertanya, satu, dua, oke dua dulu ya, silahkan, mic diberikan, Pak Martin mau duduk silahkan, sampai lu Pak, selamat sore Pak Martin, saya duduk apa berdiri? duduk aja gak apa-apa, duduk aja ya, santai aja ya, santai, baik Pak Martin, kita di sini kan banyak yang, toko-tokonya baru mulai, izin boleh sebut nama sama dari brand apa, biar kita tahu, bisa kenalan Bu, iya Pak, saya Regina Kindangen Pak, saya punya banyak teman-teman UKM, yang masuk dalam pembinaan kami, saya di bawah himpunan Industri Meble, dan Kerajinan Indonesia, mereka tuh banyak yang, baru belajar retail, jadi online maupun offline, nah kita sekarang bicara offline ya Pak, kalau kita baru mulai toko-toko kecil-kecil, toko yang bagaimana, supaya bisa menggali, minat konsumen, untuk mereka menjadi, tertarik dan feeling comfortable, seperti tadi Bapak bilang, harus comfort dulu baru bisa masuk, apakah ada kiat-kiat tertentu, seperti misalnya penerangan harus gimana, warna background harus gimana, terus apa yang harus diperhatikan, apakah musiknya, apakah apanya gitu, sehingga dengan overhead yang gak seberapa, tapi mereka bisa semangat gitu, untuk bisa mendapatkan penjualan, gitu Pak. Oke, saya jawab yang ini dulu ya, jadi kalau ini, kita ngomongin produk tradisional Indonesia, UKM-nya atau, it doesn't have to be Indonesian traditional, tapi UKM skalanya gitu, tapi memang mereka produsen. Oke, kalau kita ngomongin soal UKM ya, sebenarnya mau UKM, mau brand international, for me, it's still the same thing, cuma kalau kita coba menggalang produk lokal, atau produk tradisional, mungkin kita harus lebih memperhatikan, apa yang cocok sama produk itu. Kalau produk sama desain yang gak nyambung, juga aneh, misalnya jualan burger, tapi restorannya kayak restoran Jepang, itu aneh gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya produknya misalnya apa, piring rotan, atau nampan, atau gimana, nah contohnya seperti itu, itu kan kita harus pikirin desainnya yang cocok seperti apa, barang apa yang akan ditaruh, shelfnya berapa lebar, lokasi stornya dimana, dan penerangannya seperti apa, yang bikin customer yang dituju itu, tertarik untuk masuk, dan comfortable in that shop. Jadi kadang-kadang kita gak tahu nih, customernya apa, tergantung barangnya. Kalau udah ada barangnya, berarti kita tahu target marketnya, udah ada target market, kita bisa mikirin retailnya harus seperti apa, desainnya, apa yang kita harus capture dari mereka, supaya mereka stuck and buy. Yang penting kan di situ. Jadi kalau boleh saya bilang, tidak ada satu formula yang cocok untuk semuanya. Balik lagi produknya apa dulu, customernya siapa, baru kita desain. Soalnya kalau dibalik, kacau, kita jadi nembak, tapi gak ngeker dulu gitu loh, kan nembak ngeker dulu. Tapi kan kalau kita gak tahu ngekernya kemana, apa yang mau ditembak. Jadi yang penting itu sebelum desain, selalu produknya sama target marketnya apa dulu. Sebenarnya menurut saya begitu. bagaimana dengan stock display? Terkadang kan kita suka, ya kalau kita jalan-jalan nih Pak, ke pameran Inacraft, atau ke pameran Indonesia yang lain kan, kita tend to meletakkan stock lebih banyak, kita berharap bakalan lebih laku. Tapi kalau kita jualan B2B kan cara begitu salah. Nah harusnya bagaimana kalau untuk retail? Oke, kalau untuk SKU merchandising itu, kalau menurut saya, balik lagi tergantung item apa. Ada item yang banyak kelihatan bulk is good, ada yang kalau kelihatan banyak, malah jadi doesn't match the price. Soalnya kadang-kadang kalau kita misalnya, contoh mau jualan jam deh, jam mahal. Kalau di displaynya 100 terus ditumpuk kayak jualan iPhone, beda. Sama yang jualan di toko cuma kelihatan ada 15 biji, sisanya semua di gudang, tapi 15 biji ini jadi fokus satu-satu itemnya, jadi orang begitu nyampe, oh kalau tipe ini begini, oh kalau tipe ini begini, dan semuanya desainnya unik, displaynya, to complement the item yang mereka display. Jadi tergantung lagi produknya ini apa, dan apa yang mau customer target dulu. Nah sisanya adalah kalau misalnya hair clips, hair clips kayak teman saya ya, atas display, bawahnya silahkan ambil, mau ngambil 12, mau ngambil 20, jadi di bawahnya ada bucket, di atasnya semua display yang ada. Nah kayak gitu juga works, tapi kenapa? Karena it's a hair clip. Tapi kalau kita ngomongin jam tangannya beda, begitu kita gantung, oke Rolex dipajang 2, sisanya diberantakin di bawah, ya orang pikir jangan-jangan KW3 gitu loh, serem orang malah. Jadi tergantung itemnya, kalau menurut saya displaynya. Kalau seperti home decor gitu, sama craft? Kalau home decor, nah kalau home decor kan emang interior company. Jadi waktu mereka masuk itu, mereka udah tahu misalnya horden, nggak mungkin mereka taruh di bawah horden, pasti digantung di atas contohnya. Nah stoknya itu juga, saya rasa dia nggak ada di situ, soalnya kenapa setiap kali saya tanya, ya Pak nanti saya cek ke gudang, ya Pak saya cek ke gudang, jadi dia yang taruh itu cuma displaynya doang, supaya kenapa waktu orang masuk. Yang di target itu adalah feelingnya waktu masuk. Oh kalau dipasang di rumah kayak begini ya feelingnya, ya hordennya lebar ya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita udah taruh nih, horden ini, stoknya di sini, horden ini stoknya di sini. Kita nggak nangkep feelnya gitu, soalnya kenapa? Ini home decor, kita butuh feelnya. Kalau jadi rumah itu seperti apa? Kan berarti balik lagi ke produknya, customernya siapa? Jadi kalau udah ada itemnya, boleh kita discuss, gimana cara terbaik untuk merchandisingnya gitu. Jadi kalau, let's say kalau misalnya produknya home decor, sama kerajinan, berarti yang paling penting adalah feelnya apa, kita susun barangnya, yang memberikan kejelasan feelnya tuh kayak gini gitu ya. Ya jadi orang udah membayangkan, kalau gue beli ini, makanya seperti apa, feelnya seperti apa, dan kalau ditaruh di rumah seperti apa sih kondisinya gitu loh. Jadi betul, kena tuh kalau udah kayak gitu, dia bisa bayangin kan, udah kena emotionally sales langsung. Oke, gue Rhegina, puas. Thanks. Oh, banget keren. Thanks banyak Pak. Untuk penanyaan kedua, mohon maaf. Satu lagi ya Pak Budi, hanya dua pertanyaan ya. Jadi ini satu lagi ya, karena waktunya sudah, jangan kuatir yang gak kebahagiaan, nanti Pak Martin banyak kartu nama, tinggal diminta. Iya. Oke. Silahkan yang kedua, tolong diberikan mic-nya. Udah Pak. Udah, silahkan silahkan. Selamat sore Pak Martin. Perkenalkan saya Vika dari Hawkband, Pak desainer Hawkband. Saya mau menanyakan bagaimana cara membangun mood customer, khususnya untuk pembangunan store F&B, dan bagaimana pertimbangannya untuk dari segi, investasi jangka panjangnya Pak. Itu aja sih. Oke. Pak Paulusnya gak dateng? Tidak Pak. Oke, kalau dari Hawkband itu setahu saya, sekarang banyak kan lebih ke yang kitchennya kan? Kalau untuk sekarang sih, kita udah rebranding, jadi dari segi desain, kita gak punya patokan Pak. Jadi kita berdasarkan referensi yang ada, jadi kita aplikasiin beberapa desain itu, dengan konsep yang berbeda-beda. Jadi misalkan di daerah Jakarta ini, udah ada konsep satu yang kita pakai, nanti di luar, di Jakarta lagi itu, sebisa mungkin tidak sama gitu Pak. Oke. Kalau dari segi situ, kalau boleh saya lihat ya, untuk Jakarta Selatan misalnya, ada satu flagship store-nya yang tipe A, desainnya. Nanti di Jakarta Barat ada tipe B, mungkin atau di pick ada tipe lain begitu. Nah, sebenarnya gak apa-apa, yang penting jangan sampai brandingnya itu kan, ngalor ngidul. Jadi harus tetap ada satu umbrella, yang dimana ada satu kesamaan di semua brandnya. Jangan sampai orang pikir ini, bukan Hawkband pas masuk gitu kan. At least harus ada Hawkband feel-nya, cuma beda-beda desain gak apa-apa. Ya contohnya kayak apa ya, kayak Gioi. Gioi kayaknya setiap lokasi beda desainnya. Tapi kan Gioi-nya tetap feel-nya sama. Menunya juga ada, menunya sama, feel-nya sama. Jadi kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Dan itu akan memberikan satu nuansa baru di customer, dimana, wih, Hawkband ini upgrading. Bukan cuma store-nya sama semua, cuma eh lu udah pernah ke Hawkband yang di pick belum? Nanti abis itu, eh udah pernah Hawkband yang di Gandaria belum? Misalnya, cuma abis itu kok gak ada ya di Gandaria City ya? Ya contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari secara look and feel and branding, beda branding, beda cabang itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai miss aja brandingnya. Oh oke, oke. Oke, berarti kita punya satu inti dari... Ada satu essence yang gak ilang. Oh oke, oke, siapa. Baik sih, itu aja terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa masih baik yang bertanya, tapi waktu juga yang tidak memungkinkan, ya Ibu Flora ya. Jadi nanti untuk setelah ini mungkin bisa tanya ke Pak Martin di luar sesi. Nah demikian acara kita ini sudah berjalanan baik. Saya harap dapat membuat Bapak Ibu puas, walaupun mungkin gak semuanya. Ya acara saya kembalikan lagi kepada Ibu Flora yang cantik ini. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Pak Martin Nugroho yang sudah sharing ilmunya ya. Saya harap tetap di depan panggung aja Pak. Dan saya undang Ibu May untuk memberikan souvenir. Saya pikir tadi Pak Martin ini masih saudaranya Payong Kisusilo. Mirip mukanya. Silahkan di depan. Ternyata saudaranya cinta Laura ya Pak. Agak. Pak Budi. Silahkan Pak Budi berfoto dulu bersama. Oke, berikan aplaus yang terbaik buat Pak Martin Nugroho ya. Selamat menikmati.